Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Kota Jambi melaksanakan kegiatan End User Training Migrasi Saldo Awal secara tatap muka yang dihadiri oleh seluruh mitra satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Jambi. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman operator pelaporan satuan kerja terhadap langkah-langkah dan mekanisme penyelesaian migrasi. Migrasi saldo awal kesakti merupakan langkah awal dalam penyusunan laporan keuangan periode semester 1 tahun 2022. Kepala Seksi Manajemen Satkar dan Kepatuhan Internal KPPN Jambi Ahmad Junaidi menjelaskan, ini merupakan tahapan migrasi dari berbagai macam aplikasi yang sebelumnya sudah digunakan mitra kerja KPPN Jambi dalam hal pelaporan keuangan. Menggunakan banyak aplikasi ternyata tidak efisien, kali ini dengan menggunakan End User Training Sakti, semua terpusat dengan satu aplikasi. Meski terjadi keterlambatan pada laporan keuangan semester 1, namun pihaknya bersama mitra kerja KPPN Jambi akan mengejar ketertinggalan tersebut. Untuk kesempatan pagi, apetis siang ini, KPPN Jambi melaksanakan tahapan dari implementasi sakti di tahun 2022, tahapan sebelumnya tahapan sosialisasi tentang EUT Sakti dari awal, terus langkah berikutnya adalah pendampingan atas migrasi saldo awal yang tujuan akhirnya nanti akan membantu satuan kerja di mitra kerja KPPN Jambi untuk membuat laporan keuangan semester 1. Kegiatan yang dipusatkan KPPN Jambi dihadiri semua satuan kerja KPPN Jambi yang berasal dari Provinsi dan Kota Jambi, Moro Jambi, dan Kabupaten Batanghari dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan.